Kitab Ayub, Pasal 21 Ayub menjawab Kemudian Ayub menjawab Dengarkan apa yang kukatakan, biarlah itu penghiburanmu terhadap aku. Sabarlah selama aku bicara. Kemudian setelah aku selesai berbicara, kamu dapat mengejek aku. Keluhanku bukan terhadap orang. Ada alasan yang tepat mengapa aku tidak sabar. Lihatlah aku dan tercenganglah. Taruhlah tanganmu ke atas mulutku dan tataplah aku dengan gemetar. Bila aku berpikir tentang yang terjadi kepadaku, aku takut dan tubuhku gemetar. Mengapa orang jahat lama hidup? Mengapa mereka berumur panjang dan berhasil? Orang jahat melihat anaknya hidup bersama mereka. Orang jahat hidup melihat cucu-cucunya. Rumah mereka aman dan mereka tidak takut. Allah tidak memakai tongkat menghukum orang jahat. Sapi jantannya tidak pernah gagal mencari pasangannya. Lembunya mempunyai anak yang sehat. Orang jahat menyuruh anaknya keluar bermain seperti anak domba. Anak-anak mereka menari-nari. Mereka bernyanyi dan menari dengan diiringi bunyi harpa dan suling. Orang jahat senang atas keberhasilannya selama hidupnya. Kemudian mereka mati dan pergi ke kuburnya tanpa penderitaan. Orang jahat mengatakan kepada Allah, Tinggalkan kami sendirian. Kami tidak peduli apa yang engkau mau kami lakukan. Dan orang jahat mengatakan, Siapa Allah yang maha kuasa? Kami tidak perlu melayaninya. Tidak akan menolong untuk berdoa kepadanya. Benar, orang jahat tidak membuat keberhasilannya sendiri. Aku tidak dapat mengikuti nasihatnya. Berapa sering Allah memadamkan terang orang jahat? Berapa sering kesusahan datang kepada orang jahat? Kapan Allah marah kepada mereka dan menghukumnya? Apakah Allah mengembuskan orang jahat seperti angin mengembuskan jerami? Seperti angin kuat mengembuskan sekam gandum? Engkau mengatakan Allah menghukum anak atas dosa ayahnya. Tidak. Biarlah Allah menghukum orang jahat itu sendiri. Jadi, mereka akan tahu apa yang telah dilakukannya. Biarlah dilihatnya hukumannya sendiri. Biarlah dirasakannya murka Allah yang maha kuasa. Bila hidup mereka habis dan mereka mati, mereka tidak akan peduli atas keluarga yang ditinggalkannya. Tidak ada orang yang dapat mengajarkan pengetahuan kepada Allah. Allah bahkan menghakimi orang di tempat-tempat tinggi. Orang mati setelah hidupnya penuh dan berhasil. Ia hidup dengan aman dan tenang. Tubuhnya diurus dengan baik dan tulang-tulangnya masih kuat. Orang lain mati setelah hidupnya menderita dengan jiwa yang pedih. Ia tidak pernah merasakan senang atas sesuatu yang baik. Pada akhirnya, kedua-duanya akan berbaring bersama-sama dalam tanah. Cacing menindih mereka berdua. Aku tahu yang kamu pikirkan dan aku tahu kamu mau menyiksa aku. Kamu mungkin mengatakan, Tunjukkan kepada aku rumah seorang yang baik. Sekarang tunjukkan kepada aku di mana tinggal orang jahat. Pasti kamu telah berbicara dengan pengembara. Pasti kamu menerima ceritanya. Orang jahat diselamatkan bila bencana datang. Mereka selamat bila Allah menunjukkan murkanya. Tidak ada yang mengkritik orang jahat dihadapannya atas kelakuannya. Tidak ada yang menghukumnya atas kejahatan yang dilakukannya. Bila mereka dibawa ke kuburan, Mereka mempunyai seseorang yang menjaga kuburannya. Bahkan, tanah dilembah pun senang terhadap mereka. Dan ribuan orang mengantarkannya ke kuburannya. Jadi, kamu tidak dapat menghibur aku dengan kata-katamu yang kosong. Jawabanmu tidak mengandung kebenaran sama sekali. Terima kasih telah menonton!